Hai Flavis, ketemu lagi dengan Abur Desa Hari ini kita mau bikin resep sayur godogan telur puyuh Campurlah busiem, campur kerupuk krecek Biar nanti rasanya jauh lebih gurih lagi Nah resep ini cocok banget Nanti kita mau pakai ketupat Ataupun lontong, ataupun nasi putih Ataupun nasi merah juga enak banget Pertama-tama disini kita akan siapkan telur puyuh Nih tadi telur puyuhnya sudah aku rebus terlebih dahulu Pastikan kalau mau cari telur puyuh itu masih seger Flavis Supaya nanti rasanya enak Dan juga kalau misalnya ngupas itu lebih gampang Nah ini kita akan ulangi sampai nanti selesai Kalau sudah selesai kita akan sisihkan Kemudian disini kita akan siapkan bahan lainnya Disini aku mau pakai labu siem Ini aku bikinnya memang sengaja agak banyak ya Karena keluarga aku tuh banyak Jadi masaknya itu harus sekalian yang banyak Nah ini labu siemnya kita akan potong-potong Seperti korek api tapi lebih besar sedikit ya Ada juga kalau misalnya Mau diganti pakai papaya muda Itu juga enak banget Flavis Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan Dan kita siapkan bumbu halusnya ya Ada bawang, berambang, cabai, kunir Kemudian ada merica, ketumbar Jangan lupa beri sedikit air ya supaya tidak mau Kita menghaluskannya Kalau sudah halus disini kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kemudian kalau sudah panas masukkan bumbu Sudah tadi kita haluskan Kita akan aduk-aduk Kita akan tumis sampai nanti aromanya wangi Nah disini biar makin wangi lagi Aku mau tambahkan godong salam dan juga laos Ini godong salam itu masih segar banget Flavis Karena tadi aku metik di halaman rumah Kemudian kalau misalnya sudah mateng Sudah tanah, aromanya sudah wangi Baru kita akan masukkan santan Nah ini santannya aku meres dari kelapa yang masih segar ya Jadi rasanya itu lebih enak, lebih gurih Terus ada rasa manis-manis gimana gitu Kalau santan hasil meres sendiri Tapi kalau misalnya Flavis mungkin yang gak ada Ya wiss gak apa-apa pakai santan instan aja Kemudian kalau santannya udah enak Baru kita akan cembelungin semua bahan Termasuk tadi ada kerupuk kreceknya Juga kita cembelungin Nah nanti Flavis jangan keliru ya Cari kerupuk krecek Kalau misalnya Flavis ke pasar Tanya aja yang untuk bikin gudeg gitu Pokoknya Flavis gak boleh salah pilih ya Karena dulu waktu aku belum bisa masak Itu dulu aku beli yang hampir serupa Kayak gini ternyata itu Yang kerupuk krecek Yang sudah siap saji Flavis Yang kalau misalnya kita ke warung padang Itu suka ada kan Dipiring-piringan, diplastikin gitu Nah itu kan hampir mirip ternyata beda Dan itu gak bisa dipakai untuk masak kayak gini Nah ini sudah mateng Sayur godogan, labu siam campur Telur puyuh dan juga kreceknya Ini cocok banget kita mau pakai Nasi putih, nasi merah, ketupat Ataupun lontong Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah